Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Senin ini Dari yang masih pagi ini Saya senantiasa berdoa bagi kehidupan kalian semua Semoga anda semua senantiasa dalam keadaan yang sigap Dijauhkan dari penyakit dan marah bahaya Semoga anda semua senantiasa dalam keadaan yang sigap Sehingga dapat mengikuti proses perkulian Mata kuliah literasi sejarah dengan baik dan rukur Untuk kemudian anda memahami materi-materi yang sudah saya sajikan Baik sebelum kita masuk dalam pembahasan kali ini Saya akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini sudah cukup mewakili Beberapa kegundahan yang mungkin saja ada dalam diri kalian Terkait dengan mengenal arsip kolomial Pertama pertanyaan dari Debbie Ayu Ismawati Dari kelas 1C Assalamualaikum Pak Saya Debbie Ayu Ismawati Kelas 1C Maaf Pak saya belum mengerti Arsip kolomial itu yang bisa melihat siapa saja Atau hanya orang-orang tertentu saja Kalau kita bicara tentang siapa yang melihat Tentu saja arsip yang ada di gedung ANRI Itu dibuka secara bebas Siapapun boleh melihat Apalagi kalau yang datang itu mahasiswa atau community Tentu orang-orang pelayan ruang baca yang ada di ANRI Itu sangat senang Karena dengan sendirinya Itu memperbaiki performa mereka Artinya gedung itu punya fungsi sebagai media edukasi Media pembelajaran bagi para peneliti-peneliti muda Jadi kalau Anda datang ke gedung ANRI Silahkan saja Bebas kapan tentukan waktunya Dan saya sarankan memang Kalau datang ke gedung ANRI Sepalagi mungkin Karena arsip yang Anda pesan Nantinya yang Anda akan baca Datang itu tidak dalam waktu sekejap Melainkan dalam waktu tunggu yang kira-kira 2 jam Jadi kan di sana Anda akan meminjam arsip Arsip kolomial Catatan-catatan Belanda di masa silam Nah itu meminjam arsip-arsip itu Itu tidak bisa datang seketika Seperti Anda menginjam buku di perpustakaan Melainkan ada waktu tunggu yang lumayan panjang Sekitar 2 jam lah standarnya Karena ruang baca dengan tempat penyimpanan arsip itu Gedungnya berbeda Yang saya sarankan Anda datang ke sana itu pagi hari Misalnya jam 8 atau jam 9 Supaya waktu tunggunya itu bisa Anda gunakan untuk kegiatan lain Dan tidak dekat dengan waktu istirahat Kalau ada waktu istirahat jam 12 ya Anda diperkenankan untuk keluar terlebih dahulu Karena ruang baca akan ditutup sementara Kemudian pertanyaan kedua dari Nadia Salsalina Putri Kelas 1G Assalamualaikum Pak Saya ingin bertanya mengenai poin kedua dalam perkenalan Yaitu mengapa arsip VOC yang dikatakan sebagai arsip kolonial Itu masih diperdebatkan Apakah VOC itu berbeda dengan pemerintah Belanda Juga bolehkah Bapak bercerita mengenai perjalanan ke Belanda Saat menemui arsip primer Terima kasih Pak Ya baik Mengenai pemerintahan VOC itu Memang secara administrasi kenegaraan berbeda ya VOC ini kan berdiri tahun 1619 Abad 17 ya Dulu di Maluku ya di Ambon Kemudian kantornya pindah ke Batavia Nah VOC itu bukan kepanjang tanganan dari kerajaan Belanda Secara definitif Diplomatik begitu Melainkan mereka adalah suatu kongsi Perkumpulan para pedagang-pedagang Belanda Yang mempunyai visi yang sama Yakni mendapatkan rempah-rempah dari dunia timur Artinya dari India Timur Dari Indonesia Nah ketika mereka datang ke Nusantara Mereka kan terlibat dalam perpolitikan lokal Misalnya konflik dengan para sultan gitu ya Dukungan terhadap salah satu kontestan sultan dan lain sebagainya Yang salah satu konsumasinya adalah Mereka berhak mendirikan kantor dagang Di kerajaan tersebut Nah dari kantor dagang itulah mereka pemerintah Mereka merekrut pasukan Mereka menyimpan barang-barang dagangan Nah kantor dagang itu sistemnya itu ya Serba organisatoris Artinya ya ada kepalanya, ada sekretaris Kemudian ada pemimpin pasukan Ada penjaga gudang Ada orang yang bertanggung jawab Mencatat keluar masuknya barang dan kapal dan lain sebagainya Jadi pola organisasinya sangat disesuaikan dengan Aspek perdagangan gitu Nah sedangkan pemerintah India-Belanda Ini kan muncul ketika Di abad ke-19 Itu VOC sudah hancur lebur Namun kerajaan Belanda masih menganggap Penting peran dari India Timur ini Atau Nusantara Makanya dengan bantuan Inggris Setelah masa pemerintahan singkat Inggris Dari tahun 1811 sampai 1816-an Itu Belanda datang lagi ke Nusantara Kali ini bukan dengan format Mereka adalah sekumpulan para pedagang Melainkan memang para pejabat yang ditunjuk Yang kemudian menjadi gubernur jenderal Itu adalah perwakilan dari raja Yang bertanggung jawab pada menteri koloni Di kerajaan Belanda sana Jadi ini dua model pemerintahan yang berbeda Nah kalau yang kedua ini Format pemerintahnya sudah semi negara Jadi gubernur jenderal itu Bertindak selaku kepala daerah Di India Timur ini Atau di India Belanda Dan dia bertanggung jawab Dan mereka Dan India Belanda ini Maksud saya itu adalah negeri koloni dari kerajaan Belanda Nah bolehkah Bapak bercerita mengenai perjalanan ke Belanda Saat menemui versi primer Ya tentu saja ini perjalanan yang menurut saya menakjubkan Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk datang ke Belanda Itu yang pertama tentu saja Yang kedua memang tujuan saya datang Bukan rekreasi ya Untuk mencari sumber Dan ya tentu ada sisi-sisi rekreatif Saya melihat pelabuhan kuno di Volndam misalnya Terus juga hampir masuk ke markas Ado Den Haag Itu tim sepak bola yang ada di Den Haag Dan tempat-tempat menarik di Belanda Kebetulan kan saya kesana musim semi Lihat bunga tulip langsung di kebunnya Dan lain sebagainya Ini rencananya akan saya bikin satu video Tapi sampai sekarang saya belum membuat-membuat nih Video tentang perjalanan ke Belanda saya Padahal ini sudah dari tahun 2018 ya Nah selanjutnya pertanyaan dari Siti Amalia Kelas 1D Izin bertanya Apakah mencari sumber arsip bisa bebas Seperti mencari sumber dari buku Dan bagaimana kita dapat mengakses arsip-arsip itu Dapatkah mahasiswa-mahasiswa mengakses langsung Arsip-arsip dihidupan Andri Atau adakah sumber arsip lainnya selanjutnya Secara umum pertanyaan Siti Amalia Mirip dengan pertanyaan Debi ya Jadi bisa dilihat Apa namanya Diputer video sebelumnya ya Maksud saya sesi sebelum ini Silahkan Anda geser Di area waktunya Di area videonya Nanti di pertanyaan pertama itu ada Nah tapi kalau pertanyaan kedua Saya kira perlu saya tanggapi Adakah gedung penyimpan arsip selain Andri Ada ya Di beberapa perpustakaan-perpustakaan daerah Misalnya perpustakaan Semarang Perpustakaan Surabaya Itu juga menyimpan beberapa Arsip peninggalan kolonial Hanya saja Mungkin jumlahnya tidak sebanyak di Andri Kalau Andri ini Dokumennya itu kalau dibariskan Itu sepanjang 3,5 km Itu Anda bayangkan Dokumen itu kalau disusun Pakai pengapit itu didirikan Itu ada 3,5 km Jadi luar biasa kaya Dan ini masih membutuhkan Tangan-tangan peneliti yang handal Untuk mengungkap Sisi-sisi kesejarahan yang ada Dalam sumber-sumber tersebut Kemudian yang lain Misalnya kalau yang berkaitan Sama arsip kekerajaan Bisa dilihat di perpustakaan Misalnya perpustakaan Sultanan Cirebon Atau museum Sonobudoyo Kalau di Yogyakarta Ada juga gedung pustaka Yang ada di keraton Surakarta Itu juga saya kira menyimpan Beberapa arsip kolonial Selain memang koleksi andalannya Itu manuskrip Berbahasa Jawa Nah kemudian pertanyaan Dari Nur Anissa Fitria Kelas 1D Terima kasih sebelumnya Atas penjelasannya Pak Saya izin bertanya Selain dokumen kedinasan Apakah media cetak Seperti koran Atau majalah yang diterbitkan Pada masa kolonial Dapat digunakan Sebagai sumber Dukat sejarah Terima kasih Pak Assalamualaikum Ya ini pertanyaan yang bagus ya Jadi Apakah koran Atau majalah itu Bisa digunakan Itu sangat bisa sekali Karena koran itu kan Sifatnya up to date Dia merekam Satu kilasan peristiwa Yang ada di Satu hari sebelumnya Atau kalau dalam perspektif Koran kolonial ya Mungkin tidak secepat Koran sekarang Misalnya waktu 3-4 hari sebelumnya Itu direkam Oleh Satu terbitan koran Apalagi biasanya Ada semacam Pemberian berita Atau kontributor Yang Maksud saya Kontributor yang memberikan Berita dari Hindia Belanda Ke Belanda Itu ada juga yang Model oke Seperti itu Jadi ya karena Berita yang diberikan itu Sudah Terlambat Selama beberapa waktu Jadi Peristiwa yang Di Hindia Belanda itu Dimuat di koran Belanda Mungkin bisa 2-3 hari kemudian Jadi tidak Se up to date Zaman sekarang Tapi overall Kalau kita mau lihat Tentang berita-berita Terkait tentang Perlawanan masyarakat Perlawanan rakyat Kepada pemerintah kolonial Itu bisa banget Untuk melihat koran Atau majalah Karena Biasanya koran itu Menjelaskan dengan Cukup baik Kemudian menggunakan Gaya bahasa yang Tepat guna Tepat sasaran Tidak seperti kita Membaca buku Yang informasinya Sangat mendalam Terus kadang Dihubuhi dengan Cerita-cerita Yang sifatnya umum Kalau kita baca berita Misalkan itu pasti kita Sampai ke pokok Persoalannya Dan itu memang Yang kita butuhkan Kalau kita melihat Koran dan majalah Jadi sangat bisa Sekali ya Nur Anus Ya selanjutnya Pertanyaan dari Muhammad Azam Alkowi Kelas 1K Assalamualaikum Pak Saya ingin bertanya Mengenai arsip kolonial Belanda Seperti Bapak bilang tadi Kita bisa menggunakan Arsip kolonial Belanda yang masih Menggunakan tulisan tangan Sebagai kajian sejarah Tentunya arsip itu Memakai bahasa Belanda Apakah kita bisa Meminjamnya terlebih dahulu Untuk mengartikannya Atau kita hanya bisa Sebatas membacanya saja Pak Setian Terima kasih Baik Begini ya Azam Saya kira ini masih ada Kaitan dengan Dua pertanyaan sebelumnya Jadi di Andri itu Kita hanya bisa Meminjam Dan membacanya Di tempat Dalam waktu Ya dalam satu hari itu Misalnya Kita minjamnya Jam delapan Arsip datang Jam setengah sebelas Yaudah kita Boleh diperkenankan Membaca dari Jam setengah Sebelas siang Sampai Jam tiga Atau jam empat sore Sebelum gedung itu Tutup Jadi ketika Jam tiga itu Biasanya Petugas sudah mulai Memberikan informasi Agar para Pembaca arsip itu Mengembalikan arsip bacaannya Jadi arsipnya itu Dibaca di tempat Nah selama kegiatan itu Kita boleh Membaca dengan kritis Menerjemahkan Merabah-rabah arsip itu Itu diperkenankan Nah kalau memfoto itu Ya apa namanya Kita tidak diperkenankan Kalau di gedung Yang diperkenankan Kita hanya Mengkopi Mengkopi pun Saya kira tidak mahal Satu lembarannya 300 rupiah Atau 500 rupiah Itu dari Azam Ya pertanyaan-pertanyaan Sebelum Selanjutnya mungkin Tidak bisa saya jawab Satu persatu Tapi Mudah-mudahan Jika saya ada Kesehatan Saya akan Menjawab Mengertikan Jawaban-jawaban ini Satu persatu Supaya Anda yang bertanya Mendapatkan Apa namanya Jawaban yang Memadai Baik kita masuk Dalam Pembahasan kita Kali ini Tentang Situs penyedia Sumber primer Kajian sejarah Nah kalau di sesi Sebelumnya Mungkin saya Akan Sudah Maksud saya Sudah Melakukan Pemberian Informasi Awal Tentang Apa itu Arsip kolonial Terus Kegunaannya Sebagai apa Dan Kedudukannya Seperti apa Dalam Kajian sejarah Nah Terus Saya kira Informasi Yang sudah Saya berikan Tentang bagaimana Anda bisa datang Ke gedung Andri Dan Mendapatkan Arsip-arsip Tersebut Di Gedung tersebut Nah Kalau kali ini Saya ingin Membagi Informasi Tentang Beberapa Situs penyedia Sumber primer Yang Apa penting Dalam Penelitian sejarah Yang tentu saja Saya kira Sangat Membantu Bagi kita Yang Mengkaji Sejarah Namun Mempunyai Keterbatasan Uang gerak Karena Kita Sama-sama Tau Sekarang Masa PPKM Dan Tentu Kita Tidak Diperkenankan Untuk berkerumun Di Satu tempat Yang bisa Mengundang Pemaparan Atau Terpaparnya Orang yang Ada tempat itu Oleh Virus COVID Makanya Ini bisa menjadi Alternatif Kalau nanti Anda Menyusun Makalah Menyusun Tugas Itu bisa Langsung Menggunakan Sumber Dari Link-Link Yang akan Saya Dikan Ya Baik Sebelum Masuk Lebih Dalam Ada Beberapa Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Nah Kita Bicara Tentang Sumber Primer Sebenarnya Materi Ini Ada Dalam Kajian Ilmu Sejarah Tapi Saya Hanya Memberikan Gambaran Singkat Saja Pernama Sumber Primer Adalah Kumpulan Sumber Penting Dalam Pemirian Sejarah Yang Berformat Literatur Jadi Sumbernya Itu Bisa Tertulis Kedua Sumber Lisan Sumber Primer Itu Bisa Juga Berupa Hasil Bawacara Yang Selanjutnya Adalah Sumber Kebendaan Sumber Kebendaan Ini Adalah Barang-barang Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Yang Kita Keliti Di Suara Masa Mobil Motor Itu Kalau Anda Meneliti Tentang Transportasi Daerah Kolonial Misalnya Itu Bisa Dijadikan Sumber Primer Jadi Benda Itu Yang Bisa Dipegang Dan Anda Bisa Memeriksa Benda Itu Untuk Kemudian Diturunkan Menjadi Suatu Analisa Nah Kemudian Sumber Jenis Ini Sumber Primer Berasal Dari Dari Tahun Atau Kisaran Abad Penelitian Jadi Sumber Primer Itu Akan Punya Makna Kalau Anda Sudah Menentukan Periode Penelitian Anda Misalnya Kalau Anda Mau Meneliti Tentang Sejarah Kerajaan Majapahit Ya Maka Sumber Primer Yang Ada Itu Adalah Yang Bisa Didapatkan Dari Sama Itu Kalau Sumber Lisan Kan Sepertinya Tidak Mungkin Yang Bisa Kita Lihat Mungkin Sumber Literatur Dan Kebendaan Kalau Kajiannya Klasik Kalau Kajiannya Di Masa Kolonial Dalam Beberapa Hal Mungkin Sumber Lisan Masih Bisa Dapatkan Karena Beberapa Saksi Hidup Masih Bisa Kita Jumpai Saat Nah Kemudian Ini Statement Yang Paling Penting Tidak Bisa Dikatakan Penelitian Sejarah Jika Hanya Bergantung Pada Sumber Sekunder Dan Meninggalkan Sumber Primer Jadi Jangan Ketika Kita Melakukan Penelitian Sejarah Itu Ada Hasrat Untuk Mengabaikan Sumber Primer Karena Kekuatan Dari Penelitian Sejarah Itu Adalah Sejauh Mana Anda Menguasai Sumber Primer Dan Menjelaskannya Dalam Analisa Yang Dipangun Jadi Yang Namanya Penelitian Sejarah Tidak Cukup Kalau Kita Hanya Mengutip Dari Buku Sekunder Atas Dalih Biar Cepat Atau Kampang Saya Kira Tidak Ada Alasan Kalau Kita Ingin Melitian Sejarah Hanya Berpegang Pada Sumber Sekunder Karena Alasan Susah Didapat Misalnya Dengan Adanya Kemajuan Teknologi Seperti Beberapa Link Atau Beberapa Situs Yang Saya Berikan Anda Bisa Mendapatkan Sumber Primer Dengan Cepat Dan Tentu Bisa Anda Maksimalkan Sebagai Sesuatu Alternatif Dalam Kajian Sejarah Nah Selanjutnya Saya Bicara Tentang Permasalahan Terlebih Dahul Bahwa Memang Akses Kesumber Primer Terbatas Itu harus Kita Akui Gedung Andri Itu kan Letaknya Di Jakarta Jadi Kalau Anda Yang Sekarang Ini Masih Ada Di Daerah Tentu Akan Menjadi Kesulitan Tersendiri Untuk Datang Gedung Andri Nah Kemudian Di Beberapa Tempat Di Daerah Seperti Di Perpustakaan Daerah Itu kan Belakangan Agak Sulit Di Akses Karena Faktor PPKM Atau PSBB Nah Selanjutnya Problem Bahasa Ini Saya kira Problem Klasik Saya kira Yang namanya Peneliti Sejarah Anda harus Membekali Diri Dengan Bahasa Asik Entah Itu Bahasa Inggris Bahasa Belanda Atau Bahasa Arab Karena Kenapa Karena Memang Dari Penguasaan Bahasa Asik Itulah Anda Bisa Membaca Sumber Sumber Primer Itu Jadi Dengan Adanya Kesempatan Membaca Itulah Anda Bisa Mengetahui Informasi Di Dalamnya Ya Meskipun Anda Belum Mungkin Belum Mengkaji Bahasa Belanda Atau Belajar Bahasa Belanda Setidaknya Anda Bisa Tahu Terlebih dahulu Situ-situ Sini Kayak Dengan Anda Mengikuti Perkulihan Hari Ini Anda Bisa Mendapatkan Wawasan Kemudian Letak Sumber Primer Yang Jauh Dan Ketersediaan Dana Pendidikan Yang Tidak Memadai Ini Masalah Khas Bahasa Pendidikan Pendidikan Awal Bahwa Beberapa Sumber Primer Memang Jauh Dari Lokasi Kita Misalnya Kalau Sumber Primer Itu Berbentuk Benda Berarti Kita Harus Datang Di Suatu Tempat Kalau Tempat Itu Misalnya Mudah Diakses Kalau Ternyata Sulit Anda Harus Mempunyai Keluangan Waktu Dan Keluangan Dana Yang Cukup Untuk Sampai Ke sana Misalnya Kalau Anda Meneliti Candi Gedung Songo Misalnya Dieng Berarti Anda Harus Naik Gunung Harus Mungkin Menyewa Ojek Pribadi Untuk Sampai Kaki Gunung Tersebut Dan Sebagainya Jadi Permasalahannya Beberapa Sumber Sudah Membutuhkan Dana Yang Cukup Untuk Bisa Mengaksesnya Nah Permasalahan Yang keempat Saya kira Ini Dan Ada Kaitannya Sama Permasalahan Yang pertama Tadi PPKM Dan PSPB Menjadi Penyebab Aksidental Bahwa Kita Tidak Bisa Mengakses Sumber Jadi Kalau Kita Mau Datang Ke Satu Tempat Sekarang Kita Harus Melihat Zonanya Apa Zona Merah Zona Orang Kalau Ternyata Zona Merah Berarti Kita Tidak Diperkenankan Berlama Lama Di Karena Bisa Menyebabkan Kita Terpapar COVID-19 Baik Pada Pertemuan Ini Mungkin Tidak Semua Link Atau Situs Saya Akan Berikan Saya Akan Aparkan Karena Saya Menimbang Ada Beberapa Situs Saja Yang Paling Penting Yang Pertama Itu Hazanan Nusantara Mungkin Ini Sudah Saya Singgung Di Perkenuan Sebelumnya Kemudian Ada Situs Telfer Selanjutnya Telfer Image Baik Kita Masuk Ke Situs Pertama Hazanan Nusantara Kalau Anda Yang Belum Tahu Hazanan Nusantara Saya Kira Bisa Langsung Dipraktikan Sambil Mendengar Pemaparan Saya Anda Bisa Nah Maksud Saya Sejarah Nusantara Sejarah Nusantara Nah Sejarah Nusantara Ini Merupakan Satu Situs Yang Dibuat Oleh Andri Yang Di Dalamnya Itu Ada Beberapa Informasi Mengenai Arsip Kolonial Dan Tinjauan Atau Hasil Penelahan Arsip Itu Nah Pada Kesempatan Ini Saya Akan Mengajak Anda Untuk Mengunjungi Satu Kelaman Yang Menjadi Bawahan Dari Sejarah Nusantara Ini Kelaman Harta Karun Jadi Anda Bisa Lihat Menu Harta Karun Itu Di Sebelah Kiri Dari Atas Itu Nomor 2 Setelah Kata Pengantar Harta Karun Setelah Klik Kemudian Anda Scroll Kebawah Maka Anda Akan Bertemu Dengan Tampilan Seperti Ini Tampilan Tampilan Ini Adalah Beberapa Tinjauan Arsip Yang Isinya Ada Arsip Asli Arsip Yang Memang Diproduksi Di masa Kolonial Sudah Di Skemtek Anda Juga Bisa Melihat Kemudian Yang Penting Itu Hasil Terjemah Ini Saya Kira Cukup Menyenangkan Karena Anda Tidak Harus Lagi Bersusah Membaca Bahasa Belanda Tapi Dengan Melihat Arsip Tersebut Anda Bisa Dengan Membaca Arti Dari Arsip Tersebut Anda Bisa Mengenal Informasi Di Dalamnya Anda Bisa Saksikan Ada Dunia Maritim Tentang Cina Jepang Formosa Dan Filipina Kapal Awak Kapal Pelayaran Dan Mangkai Kapal Jadi Ada Beberapa Hal Arsip Menghimpun Banyak Hal Disistematisasikan Dalam Beberapa Kategori Yang Kental Dengan Kajian Dunia Sejarah Misalnya Kategori Kewilayahan Dunia Melayu Dan Indonesia Kawasan Maritim Asia Arab Persia Dan Afrika Selatan Interaksi Asia Eropa Atau Kota Batavia Dan Kawasan Sekitar Ini Saya Kira Bisa Menjadi Contoh Bagi Anda Yang Ingin Mengenal Tentang Bahasan Arsip Baik Selanjutnya Saya Mengajak Anda Untuk Mengaklik Satu Lini Arsip Di Bagian Dunia Melayu Dan Indonesia Kemudian Ada Beberapa Hal Ada Beberapa Jenis Arsip Yang Sudah Dibahas Dan Saya Mengeklik Penduduk Komunitas Kelompok Etnik Dan Organisasi Masyarakat Dan Saya Pilih Daftar Penduduk Dan Rumah Di Priangan Tahun 1686 Jadi Sebagaimana Yang saya Singgung Sebelumnya Disini Ada Versi Kentek Dari Arsip Tahun 1686 Jadi Abad 17 Ini Masih Di jaman VOC Tentu Kalau Anda Yang tertarik Untuk Meneliti Sejarah Sunda Ini Menjadi Semacam Temuan Yang Penting Jadi Ini Menjadi Suatu Temuan Yang Penting Karena Kenapa Arsip Ini Merupakan Arsip Asli Yang Kemudian Oleh Pegawai Anri Itu Menjadi Di Apa Menjadi Sorry Ya Maaf Ya Arsip Ini Discan Tag Dan Bisa Di Upload Ke Link Yang Bisa Kita Lihat Bersama Nah Kita Bisa Melakukan Pembacaan Lebih Dalam Anda Tinggal Scroll Kebawah Atau Klik Beberapa Arsip Ini Untuk Mengetahui Bentuk Asli Dari Arsip Tersebut Ya Tentu Saja Kalau Kita Yang Belum Punya Pemahaman Bahasa Belanda Ini Akan Menjadi Kesulitan Tersebut Makanya Di Bagian Menu Atas Anda Silahkan Lihat Ada Kata Pengantar Naskah Naskah Kuno Terjemahan Indonesia Terjemahan Inggris Dan Kalaupun Anda Silahkan Klik Terjemahan Indonesia Maka Anda Sampai Di Laman Seperti Nah Ini Adalah Versi Terjemahan Dari Arsip Yang Sebelumnya Saya Tampilkan Jadi Arsip Ini Memuat Tentang Desa Desa Yang Ada Di Sekitar Apa Namanya Priangan Ata Jawa Barat Dari Desa Itu Kita Bisa Memperoleh Keterangan Tentang Kepala Desanya Siapa Jumlah Kakak Rumah Tangganya Itu Berapa Jumlah Kepala Keluarganya Terus Status Pajak Tahunan Itu Bisa Anda Lihat Juga Dan Saya Kira Yang Juga Penting Adalah Mata Pecari Nah Dari Arsip Seperti Ini Kita Bisa Memperoleh Gambaran Tentang Penduduk Jawa Barat Di Abad 17 Jadi Misalnya Penduduk Jawa Barat Itu Profesinya Seperti Apa Anda Bisa Lihat Gambaran Profesinya Di Bagian Mata Pecari Terus Ada Kampung 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 Gampung Gunung Sari Cerda Cipancur Calimangis Cawi Mungkin Ciawi Cawi Sindangkarta Sumbakwangi Itu kan Kemudian Bisa Anda Lakukan Penulis Apakah Kampung Kampung Ada Jangan 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 Sudah Berganti Nama Tapi Beberapa Kan Saya Kira Masih Ada Saya Di Bagian Atas Itu Ada Keterangan Nama Sukapura Bandung Terus Samadang Atau Sumedang Indramayu Itu kan Masih Ada Jangan Sekarang Jadi Seperti Ini Bisa Anda Jadikan Bahan Untuk Membuat Makalah Bahkan Mungkin Inspirasi Untuk Menulis Skripsi Baik Yang Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Situs Delfer Namanya Namun Sebelum Anda Masuk Ke situs Itu Ada Beberapa Hal Yang Perhatikan Pertama Tentang Pilihan Kata Kunci Jadi Jadi Gunakan Kata Kunci Kata Kunci Dengan Ejan Lama Misalnya Banten Itu Dalam Naskah Kolonial Atau Penyebutan Kolonial Bantam Jawa Timur Anda Tidak Mungkin Mengetik Jawa Timur Atau Java Anda Tentu Harus Mengetik Dengan Bahasa Belanda Post Java Java Kemudian Kalau Jawa Barat Anda Juga Tidak Mungkin Mengetik Dengan Kata Jawa Barat Di Kolom Pencarian Tapi Dengan Kata Priangan Priangan Ini Kan Adalah Nama Kolonial Untuk Menyebut Kawasan Jawa Barat Bagian Pedalaman Seperti Bandung Kemudian Garut Banjar Dan Sebagainya Yang Kedua Tentu Adalah Pengetahuan Dasar Bahasa Belanda Tapi Jangan Khawatir Kalau Sekarang Dengan Kemajuan Teknologi Situs Transliterasi Anda Tidak Kesulitan Dengan Bahasa Belanda Kalau Anda Susah Susah Bisa Buka Google Translate Anda Mau cari Apa Bahasa Belandanya Apa Anda Capture Anda Masukkan Kolom Pencarian Tentu Saya Harus Menjelaskan Bahwa Delver Adalah Sumber Yang Sangat Kaya Yang Menyimpan Koran-Koran Masa Kolonika Tadi Sudah Saya Jelaskan Koran Sangat Penting Dalam Kajian Sejarah Karena Sifatnya Up to Death Anda Anda Bisa Mendapatkan Koleksi Koran-Koran Di Situs Ini Terutama Di Abad 19 Dan Abad 20 Ini Halaman Awal Kalau Masuk Kolom Pencarian Di Sini Saya Mencari Kata Tangerang Gampang Gampang Tangerang Di Sini Anda Bisa Lihat Itu Zuken Zuken Artinya Mencari Duzuk Ales Artinya Pencarian Hasil Dari Pencarian Semua Kofonden For Tangerang Jadi Ditemukan Dari Kata Tangerang Ini Sejumlah Nah Ini Ada Beberapa Koleksi Yang Memuat Informasi Tangerang Bukan Basis Koleksi Ini Adalah Koleksi Buku Yang Membahas Tangerang Jadi Ada Jumlahnya 809 Kemudian Ada Bukan Google Koleksi Jadi Buku Tapi Ada Di Google Ini E-book Yang Saya Katakan Di Minggu Lalu Atau Di Video Sebelumnya Kan Beberapa Buku Itu Sudah Diterbitkan Dalam Bentuk E-book Oleh Google Salah Satunya Ada Beberapa Buku Berbahasa Belanda Jumlahnya Ada 447 Kran Artikel Nah Ini Kran Artikel Ini Artikel Artikel Koran Jumlahnya Banyak Sekali Kan Bisa Lihat 35 Externe Kran Tanpa Sinas Koran Koran Luar Koran Koran Luar Yang Bukan Dari Koleksinya Si Delver Kemudian Taed Skriften Ini Majalah Majalah Ada Sekitar 1000 Jadi Kaya Sekali Radio Bulletin Ini Semacam Liputan Radio Ada 8 Jadi Sedikit Yang paling Sedikit Nah Ini Hasil Pencarian Bukan Basis Koleksi Yang paling Atas Nah Jadi Bentuknya Seperti ini Ada Beberapa Buku-buku Lama Terbitan 1947 Ini Kalau Anda Mau Tahu Identitas Buku Ini Under Detail Itu Artinya Judul Bagian Autor Itu Penulisnya Siapa Yar Van Wit Havel Itu Adalah Tahun Diterbitkan Buku Jadi Itu Pengetahuan Dasar Identitas Buku Yang Bisa Kita Lihat Nah Disini Saya Akan Mencontohkan Satu Buku Yang Ditulis Oleh Tideman The Book King Van der Reckenshappen Batavia Master Cornelis And Bautenzok Jadi Ini Buku Yang Ditulis Oleh Tideman Tahun 1933 Ini Bagian Tengah Yang Bisa Lihat Ini Saya Kira Buku Yang Tepat Kalau Kita Mau Mengetahui Tentang Kondisi Masyarakat Di Batavia Master Cornelis Di Yatinegara Dan Di Bautenzok Di Bogor Kalau Anda Klik Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Jadi Isinya Seperti Lembar Lembar Buku Yang Sudah Didigitalisasi Ini Bisa Anda Perbesar Bisa Anda Perkecil Sehingga Anda Bisa Membaca Dan Kalau Anda Meneliti Seputar Abad Abad 20 Misalnya Perjuangan Masyarakat Perlawanan Terhadap Belanda Saya Kira Buku Ini Bisa Menjadi Seberprimer Anda Bisa Menceritakan Bagaimana Kondisi Masyarakat Abad Tavia Dalam Mencari Penghidupan Bagaimana Keamanan Di Nilai Pokor Terus Juga Bagaimana Kondisi Bangunan Di Sekitar Yatinegara Anda Bisa Dapatkan Ketenangan Bukunya Tideman Anda Bisa Apa Nanti Anda Kutak-kutik Sendirilah Itu Kalau Mau Kolom Pencarian Ada Di Kofondan Indit Buk Artinya Kata Tangerang Itu Ditemukan Dalam Buku Ini Berapa Jadi Ada 10 Buah Terus Di Bagian Bawah Kalau Anda Scroll Di Sebelah Kiri Itu Identitas Bukunya Kalau Nanti Anda Berkepentingan Menyalin Informasi Seputar Daftar Pustakanya Artinya Identitas Buku Maksud Saya Itu Anda Bisa Lihat Sendiri Nanti Bisa Praktikan Baik Selanjutnya Ada Situs Ketiga Yaitu Ketel P-Image Jadi Situs Ini Berbeda Dengan Dua Situs Sebelumnya Jadi Situs Ini Adalah Koleksi Dari Foto-foto Masa Kolonial Dan Anda Harus Ingat Bahwa Foto Itu Bisa Dijadikan Sumber Sejarah Jadi Ini Saya Tambahkan Pengetahuan Anda Ada Tulisan Ada Lisan Ada Kebendaan Dan Foto Ini Saya Kira Termasuk Sumber Kebendaan Yang Bisa Dijadikan Sumber Sejarah Nah Pada Pernyataan Ketiga Anda Lihat Foto Dapat Membantu Merangsang Imaji Kita Tentang Suatu Masa Yang Lapau Jadi Anda Harus Ingat Bahwa Kita Hidup Di Tahun 2021 Nah Kajian Yang Kita Kupas Misalnya Ada Di Tahun 1930 Nah Dari 1930 Ke 2021 Sudah Berpuluh Tahun Tentu Saja Ingatan Kita Akan Masa Itu Tidak Mungkin Kita Dapatkan Makanya Kita Baru Tahu Kondisi Masyarakat Selain Dari Urayan Buku Juga Dengan Melihat Foto Untuk Mendapatkan Inspirasi Gambaran Sepertar Kondisi Masyarakat Saat Itu Nah Untuk Itu Anda Silahkan Akses Ke Situs Berikut Digital Collections .Universitate Leiden .NL Jadi Ini Situsnya Universitas Seliden Dan Anda Bisa Perhatikan Ini Ada Beberapa Tempat-tempat Penyimpanan Sumber Digital This Collection Jadi Ada Beberapa Tempat-tempat Penyimpanan Digital Yang Bisa Anda Apa Namanya Oprex Sendirilah Tidak Anda Coba Satu-satu Anda Mencari Apa Di Tempat-tempat Ini Misalnya Ada Koleksi Dutch Is Dutch Is Indic Literature Kedua Dari bawah Koleksi Koleksi Tentang Kondisi Ataupun Sejarah Di Wilayah India Timur Kemudian Juga Ada Beberapa Sumber Di The Hits Papers Misalnya Atau Di Tempat-tempat Lain Anda Silahkan Coba Satu-satu Nah Sebagai Praktek Saya Mencari Kata Yang Gampang Batavia Nah Batavia Ini Kalau Kita Klik Di Bagian Anda Bisa Lihat Di Kotak Tengah Di Samping Kotak Pencarian Batavia Di Koleksi Southeast Asian And Caribbean Image Jadi Di Bagian Ini Itu Menyimpan Beberapa Foto-foto Lama Dan Peta Lama Tentang Batavia Anda Bisa Lihat Itu Ada 11.000 Ada Banyak Tanah Ada 11.000 Sumber Gambar Tentang Batavia Mencakup Dari Tahun 17 Sampai Kira-kira Tahun Abad Dari Abad 17 Sampai Abad 20 Maksud Saya Anda Bisa Searching Anda Bisa Lihat Satu-satu Mana Kira-kira Foto Yang Bisa Anda Gunakan Dalam Kajian Anda Ini Misalnya Kalau Kita Kaji Batavia Abad 19 Ada 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 Foto Ciliwung Kalau Anda Mau Dapat Inspirasi Tentang Ciliwung Abad 19 Abad 20 Maksud Saya Cireca 19 28 Tahun 19 28 Tapi Saya Kira Tidak Tidak Perbedaan Abad 19 Abad 20 Ini Masih Bisa Dijadikan Sumber Sejarah Nah Ini Anda Scroll Saja Ya Hanya Beberapa Foto Saya Tampilkan Anda Scroll Kalau Tidak Tidak Ditampilkan Di Makalah Atau PPT Sumbernya Jangan Lupa Dari Mana Anda Dapatkan Sumber Ini Itu Harus Jujur Kita Sebutkan Ya Baik Saya Kira Itu Tiga Situs Tentang Sumber Sumber Kolonial Ya Mudah Mudahan Tiga Situs Ini Bisa Menambah Informasi Kesejarahan Kita Saya Berpesan Pada Kalian Untuk Terus Semangat Apa Namanya Mencari Ataupun Mendokumentasikan Semua Sejarah Yang Ada Di Dunia Digital Karena Itu Akan Sangat Bermanfaat Bagi Kajian Kita Nanti Baik Ketika Anda Membuat Makalah Atau Dalam Menyusun Skripsi Anda Cukup Duduk Tenang Di Kamar Seperti Saya Ini Kemudian Berselancar Di Dunia Maya Dan Anda Dapat Sumber Sumber Penting Yang Anda Akan Nantinya Baik Saya Kira Perjumpaan Kita Sampai Terlebih Dahulu Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Minggu Depan Kita Tutup Perjumpaan Kita Dengan Hamdallah Alhamdulillah Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejarah I Terima kasih.